hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali channel dana bantani Hai Oke bre tanpa basa-basi kali ini gua mau ngasih tahu bagaimana caranya menghapus password di apepa eh app cloning gitu ya misalnya kalian bikin mutlot aplikasi cloning itu lu kan bisa pakai password nah bagaimana saya menghapusnya langsung saja simak videonya Jangan lupa like dan subreknya bre hai 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 oke jadi ini lebih bisa karena saya sendiri ya itu mod aksi King ya atau bintasi bukan apa apalah nah jadi ini baru gue install dan kita coba lihat ya apakah dia berpassword atau tidak nah ternyata dia aplikasinya itu ada passwordnya bre dan jujur gua nggak tahu nih password nyataan tapi bagaimana caranya kita bisa ngebuka itu dengan cara menghapus passwordnya bre oke langsung aja ya kita kerenah kalian buka Entity Manager Hai nah Hai ya di sini bisa kita lihat ternyata ini mohon menggunakan aplikasi cloningan itu kena atau Apertik cloner gitu ya Hai jadi bagaimana cara menghapusnya langsung aja kita kita ke plastik 3 terus dan buka editor plus kalian ke com terus ke atp list artik clon ini kan buka terus ke proses nah disini kalian cari scroll ke bawah itu yang cari password nah jadi ini password activity bagaimana cara mencarinya yaitu yang ini yang bagian ini kalian salin ya salin nah terus nah langsung kalau diri salin langsung otomatis ada disini menemukan jadi tinggal kalian lanjut aja lanjut nah disini bagaimana cara mengetahuinya kita cari ke oncreated ya bre kita lihat ini dimana pengennya di show dialog nah kayaknya seperti disini bre di show dialog ini jadi bukan di oncreated tapi di show dialog nah ini kan ada dua nih password yang ini bagian yang ini bre sama yang ini jadi itu kalian baca dulu ya yang di bagian sini ini kan pemanggilan netex nah untuk pemanggilan dialognya itu ini pemanggilan dialognya itu dia disini nah ini pemanggilan dialog passwordnya ya bagaimana cara menghapusnya itu cukup mudah bre oke pertama-tama kalian lihat dulu alurnya yang dari sini nah jadi kalian lihat dulu ya pemanggilan apa nah untuk yang gue tanding tadi itu untuk pemanggilan teks dan untuk pemanggilan passwordnya itu dia dari sini bre nah ini pemanggilan passwordnya ya bagaimana cara menghapusnya yaitu kalian ini aja bre dari bagian IPCAS ini kalian urut ke bawah nah dia memanggilan di new instance kalau android we get edit text nah jadi sebelum disini ke data sekadah info ke direct rank dan dia pemanggilan yang disini bre nah di elcom app listo app kloner process password activity memanggilnya itu start app jadi passwordnya ini memanggil ke appnya jadi bagaimana cara menghapusnya dari sininya aja bre dari bagian sini IPC ini kalian berubah ke IPNES yang bukan merupakan kalau IPNES itu yang merupakan jadi yang merupakan password berarti tidak ada password tapi kalau kita ubah ke IPNES yang bukan merupakan berarti passwordnya sudah terunlock apakah benar kita langsung save aja bre terus simpan dan keluar kita install bre ya apa kabar hasil bagaimana kita merokok dulu santai jangan jangan dengang amat sih break kalau bikin membuat nyantah sambil ngopi merokok oke mantap kan kalau udah bre langsung klik luncur dan bisa kalian lihat sendiri ternyata sudah terunlock atau sudah terhapus passwordnya jadi tinggal kalian login saja bre oke begitu dia tutorialnya semoga bermanfaat sekian terima kasih jangan lupa like dan subreknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax